Tidak ada keraguan bahwa Bu Tianzhu terlalu sibuk. Ji Tianxing merasa ada benarnya, jadi dia memasukkan puing-puing 28 kapal perang ke Medianzhu. Selain itu, kapal perang Senzhu juga terbuat dari bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak dapat disiasiakan. Segera setelahnya, matahari akan dapat menemukan kebenarannya. Namun, Kianyu berkata dengan suara yang jelas bahwa sisa-sisa kapal perang Senzhu harus dibuang, atau akan ada jejak yang tertinggal. Ji Tianxing tidak menginginkan reruntuhan itu. Yang membuatnya sedikit malu, Kianyu dan Heilong menyeret kembali puing-puing 28 kapal perang. Semua bahan di bawah tingkat raja dimasukkan ke dalam manik-manik perbaikan untuk mengembangkan dunia lima elemen. Ji Tianxing, tentu saja, mengumpulkan semua sumber daya dan harta budidaya di tingkat raja dan meninggalkannya untuk dipraktikan semua orang. Yu Nyao, Jike dan lainnya menghitung dan menemukan bahwa barang dan material dari 28 kapal perang tersebut bernilai lebih dari 300 triliun yuan. Setelah beberapa saat, mereka membersihkan medan perang. Adapun puing-puing kapal Senzhu yang mengambang di kehampaan, dan sumber daya budidaya yang padat serta berbagai material, Yu Nyao dan Jike membersihkannya. Lebih dari seribu ras alien dihancurkan, dan Ji Tianxing hanya mengumpulkan pecahan lebih dari 100 dewa. Setelah perang berakhir, kekosongan 50 ribu li kembali tenang. Ji Tianxing, Yu Nyao, dan lainnya membunuh orang-orang berkuasa lainnya dalam seperempat jam berikutnya. Tetapi itu hanyalah perlawanan dan perjuangan yang sia-sia. Lima bintang dan banyak dewa dan raja putus asa. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat hidup, mereka melawan dengan sembrono. Oleh karena itu, Ji Tianxing dengan tegas menolak penyerahan bintang lima dan terus berjuang. Bahkan jika dia bersedia menerima tawanan dan memupuk sejumlah dewa dan raja di bawah komandonya, dia tidak akan pernah memilih dewa asing tersebut. Tetapi Ji Tianxing tidak tertarik dengan hal ini dan tidak percaya pada kesetiaan dewa asing ini. Bahkan bintang yang mereka kendalikan harus diberikan kepada Ji Tianxing dengan kedua tangannya. Tetapi untuk bertahan hidup, mereka lebih memilih menjadi tawanan Ji Tianxing dan menjadi ternak dan kudanya. Meskipun demikian, mereka tidak mengetahui identitas dan asal-usul Ji Tianxing. Lima master bintang terkemuka, terlalu rakus hidup dan mati, bahkan menyerah kepada Ji Tianxing. Banyak orang kuat dari berbagai negara berkumpul dan menjadi tanduk satu sama lain, menjaga Ji Tianxing dan lainnya dengan ketakutan. Tetapi mereka berkumpul dan dikelilingi oleh Ji Tianxing dan lainnya. Tuhan Yang Maha Esa juga mengetahui hal itu. Dia mengirim pesan kepadanya beberapa tahun yang lalu, memerintahkan dia untuk secara pribadi mengawal sumber daya budidaya kekedalaman kehampaan. Lagi pula, setelah jatuhnya Raja Chang Feng, Tuhan Yang Maha Esa belum menemukan penggantinya. Jadi dia yakin Raja Chang Feng sudah jatuh. Penguasa wilayah Tianyang memeriksa pelat diok roh Raja Dewa Chang Feng dan menemukan bahwa pelat diok tersebut telah pecah. Namun, Raja Chang Feng menghilang secara misterius beberapa dekade yang lalu, dan sejauh ini belum ada kabar. Karena dia mengetahui bahwa Raja Chang Feng adalah utusan Tuhan Yang Maha Esa, dan orang kepercayaannya. Dulu, ketika Raja Chang Feng masih hidup, dia tidak berani memikirkan masalah ini. Dengan cara ini, dia dapat meninggalkan matahari langit dan mengikuti Tuhan Yang Maha Esa. Dia akan memiliki lebih banyak rahasia dan lebih banyak kekuatan. Dia akan berusaha menjadi orang kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang nomor satu. Oleh karena itu, ia sangat bersyukur dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa dukungan Tuhan Yang Maha Esa, ia tidak akan mempunyai kekuasaan dan status seperti yang dimilikinya saat ini. Dia tidak pernah lupa bahwa itu karena Tuhan Yang Maha Esa telah memerintahkannya sehingga dia menjadi Dewa Puncak. Jika dia dapat menyenangkan hati Tuhan Yang Maha Esa, dia akan memperoleh manfaat yang besar. Dia sudah memikirkannya, dan segera setelah dia melihat Tuhan, dia akan melaporkannya. Ini benar-benar yang terbaik dari kedua hal tersebut. Selain itu, ia juga menemukan cara untuk menjelaskannya kepada semua orang, sehingga dapat meningkatkan citra dan prestise sebagai orang dewasa yang tertinggi. Untungnya, ke-14 bintang tidak hancur, dan ke-14 master dapat kembali ke posisi semula. Bahkan jika dia meninggalkan 14 astrolog di sisinya, staffnya akan penuh untuk waktu yang lama, dan posisinya tidak banyak. Dia tidak dapat menyisihkan 14 astrolog untuk menampung mereka. Setiap bintang di langit sudah mempunyai masternya. Sebenarnya dia sedikit dilema dan tidak tahu bagaimana mengaturnya. Tuhan Tianyang sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Selanjutnya, dia akan menyelesaikan master domain Tianyang. Tuhan dari 14 bintang telah dirawat olehnya. Dia juga mengendalikan pedang penguburan, diam-diam bergegas kembali ke bintang matahari. Setelah membersihkan medan perang dan membuang rampasan, Jitian Singh meminta orang-orang kembali ke pagoda untuk berlatih dan menyembuhkan. 300 triliun sumber daya budidaya dan puing-puing 28 kapal perang dewa masih belum diketahui. Tidak, kali ini saya akan mengawal sumber daya budidaya kekehampaan. Aku harus mencoba mencari tahu tentang ini. Tuhan yang mahasat telah lama berada di luar kerajaan Raja Ilahi. Apa yang dia inginkan dari sumber daya yang lebih rendah ini? Sebagian besar upeti yang dikirim oleh bintang-bintang adalah sumber daya dan material budidaya di bawah level Raja Dewa. Penguasa Tianyang sedang mondar-mandir di aula konferensi, menatap tumpukan kotak harta karun, dan mau tak mau dia jatuh ke dalam meditasi. Terlebih lagi, ini tidak sekali pakai. Hal ini terulang setiap 50 tahun. Sekarang dia secara pribadi menangani masalah ini, baru kemudian dia mengetahui bahwa mengumpulkan sumber daya budidaya seluruh wilayah bintang Tianyang adalah kekayaan yang mengejutkan. Dulu, Raja Changfeng bertanggung jawab atas masalah ini, dan dia tidak berani melampaui wewenangnya. Meskipun penguasa wilayah Tianyang memiliki banyak pendapat dan pengetahuan luas, dia terkejut ketika mendengar berita yang diberitakan oleh bawahannya untuk pertama kalinya. Sejumlah sumber daya budidaya yang menakutkan cukup untuk menghidupi masyarakat umum dengan lusinan bintang. Upeti yang dibayarkan oleh lebih dari 800 bintang bernilai lebih dari 400 juta yuan. Nilai penghormatan terendah untuk setiap bintang adalah 50 triliun yuan. Penguasa Tianyang dapat memperkirakan nilai total sumber daya budidaya ini tanpa harus memeriksanya satu per satu. Ada dua atau tiga cincin luar angkasa di dalam kotak harta karun. Setiap cincin penuh dengan sumber daya budidaya. Kotak harta karun diukir dengan pola susunan, nama setiap bintang, dan nilai upeti. Setiap kotak harta karun memiliki panjang tiga kaki dan tinggi lebih dari satu kaki, memancarkan cahaya redup. Di aula luas, terdapat ratusan kotak harta karun dengan berbagai warna, ditumpuk seperti bukit. Delapan orang kepercayaan, mengenakan dasi dan lebih dari 200 penjaga, telah lama memusatkan sumber daya budidaya yang disimpan di berbagai rumah harta karun di ruang diskusi kuil. Sekarang, empat hari telah berlalu. Sumber daya budidaya yang tiada habisnya adalah penghargaan yang dibayarkan oleh ratusan bintang dalam beberapa dekade terakhir. Setelah empat belas master bintang meninggalkan bintang matahari yang terbakar, master wilayah Tianyang mengeluarkan perintah untuk membiarkan para jenderal di bawah komandonya mulai mengumpulkan sumber daya budidaya. Dia sudah lama menantikan hari ini. 3.992 Penguasa wilayah Tianyang meninggalkan bintang matahari yang terbakar sendirian tanpa pengikut dan pengawalnya. Sebagian besar upeti dikirim ke Kaisar Dewa Jiuyang. Ji Tianxing tidak perlu ragu lagi dan segera membuat rencana. Sekarang, penguasa Tianyang harus mengawal sejumlah upeti kekedalaman kehampaan. Jika dia melakukannya di tempat rahasia, dia pasti akan berhasil, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, jika dia tidak bisa menjaga rahasia, dia pasti akan mengganggu semua orang. Berbeda dengan armada yang dia hancurkan sebelumnya, meskipun terdapat lebih dari seratus raja, kebanyakan dari mereka adalah raja yang lebih rendah. Sebagian besar dewa alien yang tinggal di alam rahasia adalah dewa menengah dan beberapa dewa superior. Awalnya, Ji Tianxing masih mempertimbangkan bahwa jika dia mengambil tindakan terhadap pemimpin domain Tianyang di tempat rahasia, dia pasti akan menarik puluhan dewa untuk mengepungnya. Baru saja, Ji Tianxing bersembunyi di kegelapan untuk melihat dengan jelas. Dia tidak tahu, beberapa jam yang lalu, Ji Tianxing diam-diam kembali ke kuil. Ketika semua orang meninggalkan Aula, penguasa Tianyang pergi dengan perasaan puas. Tetapi penguasa Tianyang tidak mau mengungkapkan rahasianya, jadi dia memerintahkan para jenderal untuk mundur. Para jenderal itu masih ingin lebih dekat satu sama lain dan mengucapkan kata-kata yang lebih peduli. Untuk tetap low profile dan merahasiakan, dia akan meninggalkan Tianyang sendirian dan berangkat besok pagi tanpa ada yang mengikuti. Penguasa Tianyang berkata bahwa dia akan menjalankan misi rahasia untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Mahasa. Beberapa jenderal lain memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepadanya, apakah Anda memerlukan pengawalan dan armada pengawal dalam jumlah besar? Kapan berangkatnya? Beberapa jenderal memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya dan menyuruhnya berhati-hati di jalan dan memperhatikan keselamatan. Penguasa Tianyang menganggup puas, menandakan bahwa mereka harus mundur. Lebih dari selusin jenderal dan jenderal mengatakan mereka akan setia pada tugasnya dan tidak akan pernah lalai. Jika ada yang melakukan kesalahan dan kesalahan, dia akan dihukum berat ketika dia kembali. Selama periode ini, kita harus menjaga dengan baik bintang matahari dan tanah rahasia Tianyang, dan pada saat yang sama, kita harus menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah bintang Tianyang. Perjalanan ini akan berlangsung selama 40 atau 50 tahun, atau 20 atau 30 tahun. Ketika jenderal kepercayaannya tiba, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia harus keluar berikutnya. Selanjutnya, ia memanggil lebih dari selusin jenderal terpercaya untuk berdiskusi dan menjelaskan beberapa hal kepada publik. Kalau begitu saya akan menunggu dia meninggalkan matahari, dan saya akan melakukannya dalam kehampaan. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing menunggu dengan sabar. Besok pagi, dia akan mengikuti guru Tianyang secara diam-diam dan meninggalkan tempat rahasia dan bintang matahari yang terbakar. Tetapi ketika dia menganggur dan bosan, dia diam-diam menjelajahi apa yang dilakukan Master Domain Tianyang di ruang kerjanya. Dia sedikit terkejut dengan hasilnya. Baru saja, penguasa Tianyang juga memberitahu para jenderal kepercayaannya bahwa dia akan menangani sejumlah urusan pemerintahan terlebih dahulu dan berangkat besok pagi. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Domain Tianyang tidak kembali belajar untuk menangani urusan pemerintahan. Setelah meninggalkan ruang konferensi, dia menyembunyikan keberadaannya dan diam-diam terbang keluar dari kuil. Meskipun penguasa wilayah Tianyang adalah Raja Dewa Puncak Palsu, Jitiansing tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, penguasa wilayah Tianyang belum ditemukan oleh siapapun. Jitiansing dengan cepat mengikuti masa lalu, mengikuti pemimpin Domain Tianyang dan terbang ke pintu keluar dari dunia rahasia. Dalam perjalanan, dia masih berpikir dalam diam. Bagaimana bisa penguasa Tianyang begitu licik dan pengkhianat? Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat rahasia itu tanpa memberitahu semua orang? Apakah dia sadar akan bahayanya, bahwa saya sedang memata-matai? Atau dia tahu armadanya hancur? Atau dia terlalu curiga sehingga tidak bisa waspada terhadap jenderal dan orang kuatnya? Jitiansing berpikir sejenak, dan berpikir bahwa penguasa Domain Tianyang tidak dapat menemukannya memata-matai dalam kegelapan. Tidak akan diketahui dalam waktu dekat bahwa armada tersebut hancur. Hanya ada satu jawaban, yaitu penguasa Tianyang terlalu curiga. Waspada terhadap jenderalnya. Ham alien yang berbahaya dan licik ini pada dasarnya mencurigakan dan tidak dapat dipercaya. Jitiansing melontarkan ide ini di benaknya dan membenci penguasa Domain Tianyang. Setelah penguasa wilayah Tianyang meninggalkan tempat rahasia, dia terbang diam-diam ke langit. Tak lama kemudian, dia melewati penghalang luar angkasa dan memasuki kehampaan yang luas. Ketika dia sampai di kehampaan yang gelap dan dingin, dia menunjukkan bentuk tubuhnya dan mempersembahkan kapal Dewa Kelas Raja. Kapal Perang Emas sepanjang 2000 Zhang ini sangat mewah dan indah, dan dilengkapi dengan banyak formasi Dewa Pertahanan. Dapat dilihat bahwa penguasa wilayah Tianyang sangat menghargai hidupnya, dan membangun kapal perang ilahi menjadi benteng bergerak. Sebelumnya, pemimpin wilayah Tianyang mengatakan kepada jenderal kepercayaannya bahwa dia tidak akan membawa rombongan dan pengawalnya, tetapi akan menjalankan misi sendirian. Oleh karena itu, setelah tujuh hari, dia mulai menyerang kapal perang Dewa Penguasa Tianyang. Ketika waktunya tepat, dia akan memiliki kontak positif dengan lima Dewa. Dia pertama kali menabuh genderang, menghancurkan tata letak dan konspirasi lima Dewa, membunuh antek para Dewa, dan melemahkan kekuatan beberapa Dewa dari samping. Mengingat hal ini, kelima Dewa memutuskan untuk tidak menemuinya untuk sementara waktu. Dia bahkan bukan Dewa tertinggi saat ini. Bagaimana dia bisa menolak pembunuhan lima Dewa? Dengan sifat lima Dewa besar, begitu kita mengetahui keberadaannya, kita pasti akan menghancurkannya dengan cara apapun. Tapi dia pergi ke misteri kabut di dekatnya, pada dasarnya setara dengan mengirim orang. Dengan cara ini, dia bisa bertahan hingga saat ini. Tetapi mereka terseret oleh misteri kabut dan tidak bisa pergi. Bagaimanapun juga, kelima Dewa mengetahui bahwa dia telah terlahir kembali. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk tidak menghubungi lima Dewa untuk saat ini. Jika tidak, dia dapat mengikuti kapal Dewa Penguasa Tianyang dan pergi ke kedalaman kehampaan untuk melihat misteri kabut dan melihat apa itu lima Dewa sedang mengerjakan. Faktanya, mengetahui bahwa penguasa wilayah Tianyang mengantar upeti kepada Kaisar Dewa Jiuyang, Jitiansing juga telah mempertimbangkan apakah akan menyerahkannya atau tidak. Pada saat itu, kapal Dewa seharusnya sudah mencapai kedalaman kehampaan, dan dia sudah bisa melihat Tuhan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan berada di pengasingan selama 20 tahun. Setelah memberi perintah kepada dua Dewa yang mengendalikan kapal perang, dia siap berlatih di pengasingan. Melihat tidak ada kecelakaan di jalan, dia merasa lega. Kapal perang Dewa Penguasa Wilayah Tianyang telah terbang sejauh 1,5 miliar li, jauh dari bintang matahari. Tanpa disadari, tujuh hari telah berlalu. Waktu terus berjalan, tidak peduli seberapa hati-hatinya penguasa Tianyang, dia tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Pedang itu menyatu dengan kehampaan, tanpa cahaya, tanpa nafas, dan tanpa fluktuasi kekuatan. Namun, penguasa Tianyang tidak mengetahui bahwa ada pedang hitam puluhan ribu mil di belakang kapal Sensu, yang mengikutinya. Semuanya berjalan baik dan sangat tersembunyi. Dua Senwang, yang bertugas mengendalikan kapal Sensu, mengendalikannya untuk terbang ke dalam kehampaan. Orang-orang ini adalah rombongan dan pengawalnya yang paling terpercaya. Penguasa domain Tianyang memasuki Sensu dan bermeditasi di ruang rahasia. 3.993 Penguasa Tianyang tahu betul bahwa artefak rekreasi tingkat raja juga dapat memblokir kekosongan ini. Siapa yang menutup kekosongan dengan artefak? Apakah ini artefak tingkat raja dengan aura yang begitu kuat? Saat dia melihat kegelapan di sekitar kapal perang yang terhalang oleh penghalang gelap, dia tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan memperluasnya keluar kapal untuk menjelajahi situasi di kehampaan. Selidiki kentut, penguasa Tianyang mengerutkan kening dan mengutup dengan marah. 300 penjaga tidak berani mengatakan apapun, dan keempat dewa tidak mengetahui situasinya, tetapi mereka hanya bisa menjawab dengan berani lapor kepada penguasa domainnya, yang masih dalam penyelidikan. Siapa yang dapat memberitahu saya apa yang terjadi? Dia bertanya dengan suara yang dalam mata semua orang terfokus pada penguasa Tianyang. Penguasa Tianyang meraung, dan suara agung bergema di kapal perang. 300 penjaga dan 4 dewa tertinggi terdiam. Diam, diam melihat kekacauan di kapal perang dan munculnya orang-orang dalam keadaan cemas dan panik, ia semakin marah. Dia terpaksa mengakhiri penutupan, wajahnya hitam, penuh amarah, keluar dari ruangan. Terlalu banyak pergerakan di kapal perang Sensu, yang membangunkan penguasa wilayah Tianyang yang sedang berlatih dalam pengasingan. Kerumunan berkumpul untuk saling bertanya apa yang terjadi, dan melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajahi situasi di luar kapal Sensu. Para penjaga dan beberapa dewa yang sedang bermeditasi dan berlatih di dalam ruangan terkejut. Di ruang rahasia dan ruangan di mana-mana, sejumlah besar penjaga kerajaan Tuhan juga bergegas keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan dan teriakan dari kapal perang. Tentu saja kedua Senwang yang mengendalikan kapal Sensu menemukan bahwa situasinya tidak baik, dan segera mengeluarkan peringatan untuk membangunkan semua orang di kapal Sensu. Pada saat yang sama, kapal perang itu menyalakan cahaya yang menyilaukan, bagian dalamnya terdengar suara siulan yang keras. Ketika area ini diblokir, kekuatan represif yang mengerikan menyelimuti seluruh kapal, dan kecepatan penerbangan SHENZ HOU melambat setengahnya. Fregat itu dikelilingi oleh kegelapan mutlak dan dipenuhi dengan penindasan yang tak terlihat. Dalam sekejap mata, jam dewa, yang meluas hingga radius 50 ribu li, menutupi area ini. Sua Ji Tian Xing mempercepat kecepatannya untuk mengimbangi kapal dewa penguasa wilayah Tianyang, mengorbankan jam primitif yang kacau dan memblokir area seluas 50 ribu li. Dia tampan dan kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum memandang dunia. Itu adalah pria berkebangsaan naga yang tingginya ribuan kaki dan ditutupi baju besi emas. Ketika semua orang berkumpul, mereka dapat melihat bahwa pembunuh yang membunuh mereka sendirian. Dalam waktu singkat, semua orang melarikan diri dari kapal yang rusak dan bergabung dalam kehampaan. Sua-sua, mendengar teriakannya, masyarakat pun tak segan-segan melarikan diri dari kapal perang yang rusak tersebut. Lebih dari 200 pengawal dan 6 raja dewa adalah orang kepercayaannya, sangat setia. Oleh karena itu, dia berseru dengan suara agung, jangan panik, pegang senjatamu dan segera tinggalkan kapal. Hanya penguasa Tianyang yang masih tenang. Dia tahu bahwa bersembunyi di kapal perang yang rusak tidak ada gunanya dan hanya akan menjadi sasaran. Lebih dari 200 penjaga dilemparkan ke dalam kondisi 7 pusing dan 8 elemen, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang kuat. Kekuatan tumbukan yang sangat besar membuat kapal perang yang terbelah menjadi dua itu terjatuh dengan hebat di dalam kehampaan. Kapal perang hancur dan tidak dapat berfungsi normal. Ia hanya bisa melayang di kehampaan. Mereka bahkan tidak memiliki satu pun tubuh yang tersisa, dan mereka menjadi potongan daging dan darah, berserakan di kehampaan. Ada lebih dari 30 penjaga malang berdiri tepat di dekat retakan dan terbunuh oleh cahaya pedang di tempat. Pada retakan besar, potongan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar dan berserakan di kehampaan. Cahaya pedang emas yang mengerikan memotong kapal perang Master Domein Tianyang menjadi dua bagian. Orang-orang yang tinggal di kapal Senzu merasakan kapal perang itu berguncang hebat beberapa kali, dan kemudian pecah. Tanpa menunggu reaksi publik, pedang emas sepanjang 10 ribu kaki itu menghantam kapal dewa dan membuat suara memekakkan telinga. Kebisingan. Boom pada saat ini, dalam kehampaan gelap di luar Senjuan, cahaya pedang emas cemerlang bersinar. Penguasa Tianyang terdiam. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Dia sangat waspada dan bingung. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, saya tidak pernah menyinggung dewa tertinggi manapun. Siapa yang akan mematikan kursi ini? Lihat postur lawan, jelas kita akan berhadapan dengan kursi ini. Sebagian besar orang yang dapat memiliki artefak tingkat raja adalah orang-orang kuat di kondisi puncak. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah artefak tingkat raja. Raja Tuhan segera melaporkan keadaan tersebut kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan permintaannya. Dia segera mengeluarkan slip diok ungu khusus dan memberikannya kepada dewa tertinggi di belakangnya. Saat itulah penguasa Tianyang bereaksi. Hanya dia dan Raja Changfeng yang memenuhi syarat untuk menghubungi Tuhan yang Maha Esa. Dan Raja Dewa tertegun dan bertanya, Tuhan, apakah engkau ingin aku mengirim pesan kepada Tuhan yang Maha Esa? Tapi saya tidak punya pesan terkait. Saya tidak bisa menghubunginya. Meskipun dia tidak mengenal Jitian Sing, dia tahu bahwa pihak lain adalah musuh Tuhan yang Maha Esa. Itu cukup untuk membunuh Raja Changfeng. Tetapi dia diawasi oleh Jitian Sing, dan tidak berani bertindak gegabuh. Jadi dia mengirim pesan ke beberapa Raja Dewa di belakangnya dan meminta pihak lain untuk mengirimkan pesan untuknya. Tentu saja. Penguasa Tianyang mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa akan merupakan suatu kehormatan besar jika melaporkan berita ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Jitian Sing tidak menyangkalnya. Dia berkata dengan dingin, Raja Changfeng sudah mati. Sekarang giliran Anda, apakah kamu musuh Tuhan yang Maha Esa? Beberapa dekade yang lalu, Anda membunuh Raja Changfeng, bukan? Tiba-tiba, penguasa domain Tianyang memahami banyak hal, dan wajahnya berubah secara dramatis. Orang lain tidak mengetahuinya, tetapi penguasa Tianyang mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Esa yang menggendongnya adalah Kaisar Dewa Jiuyang. Pertanyaan yang sama muncul di benak setiap orang, siapakah Lu Jiuyang? Tiba-tiba mendengar kalimat ini, enam dewa dan lebih dari dua ratus penjaga tercengang. Pemuda Jinjia pada dasarnya adalah Jitian Sing. Dia memandang penguasa Tianyang dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Tentu saja kamu tidak membenci Raja ini, tetapi kamu adalah anjing pelari Lu Jiuyang. Kamu harus mati, tetapi pihak lain sendirian, dan dia tidak peduli sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah Raja Dewa Puncak. Saya tidak mengenal Anda sama sekali. Saya tidak mengenal Anda, bukan setelah terbentuknya lingkaran, penguasa wilayah Tianyang mulai minum dan bertanya, Siapa yang mulia? Mengapa kamu membunuh kapalmu? Pemuda Jinjia sangat sombong. Ketika dia melihat kerumunan orang dikepung, dia acu-ta-acu dan tidak punya niat untuk menerobos. Penguasa wilayah Tianyang melambaikan tangannya, dan enam dewa segera memahaminya. Dengan lebih dari dua ratus penjaga, mereka berpencar dan mengepung satu sama lain. Kekhawatiran dan ketakutan di hati masyarakat Sirna, ketenangan dan ketenangan kembali pulih. 3.994 Ratusan kekuatan supernatural, cahaya dan bayangan, pedang langit, pedang cahaya, tiba-tiba menenggelamkan Jitiansing. Boom! Sua-sua, enam dewa tertinggi dan lebih dari dua ratus dewa dan pangeran telah dilemahkan setengahnya. Bahkan penguasa wilayah Tianyang, Raja dari Dewa Puncak Boneka, telah dilemahkan sebesar 30 persen. Kekuatan keterampilan sihir mereka berkurang drastis. Gelombang kekuatan dalam tubuh manusia tiba-tiba berhenti. Kekuatan tak kasat mata yang kuat menekan semua orang dari atas kepala mereka. Namun, saat kerumunan itu menyerang, kekuatan jam primitif yang kacau tiba-tiba pecah. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh Jitiansing dalam waktu sesingkat mungkin, untuk menghindari masalah tambahan. Setelah menerima perintah tersebut, para pengawal dan dewa yang telah lama saling membunuh segera mengeluarkan Oman dan Oman Harimau serta mengayunkan senjata untuk membunuh Jitiansing. Kalian semua, bersama-sama, bunuh dia bagaimanapun caranya. Memikirkan hal ini, penguasa Domen Tian yang jauh lebih tenang dan memberi perintah untuk menyerang. Mungkin ini adalah kesempatan dan takdirnya untuk melihat Tuhan Yang Maha Esa di kedalaman kehampaan kali ini. Pada saat itu, kreditnya akan semakin besar. Menurut pendapatnya, setelah membunuh Jitiansing bersama-sama, dia masih dapat melaporkan berita tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dia tidak akan terlalu peduli, apalagi kalah. Meskipun demikian, dia sedikit menyesal tidak dapat menyampaikan berita yang sangat penting ini. Penguasa distrik Tian yang melihat kepenghalang gelap yang menghalangi kehampaan dan segera menebak kebenarannya. Hanya artefak tingkat raja yang dapat memiliki efek dan kekuatan seperti itu. Saya mengerti area ini diblokir, dan bahkan slip gioknya tidak bisa terbang keluar. Tidak mungkin. Beberapa tahun yang lalu, saya melapor kepada Yang Mulia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah pemanggilannya gagal? Penguasa wilayah Tian yang juga sangat ketakutan. Dia menoleh dan melihat ke arah slip giok pesan yang berkilauan namun tetap ada. Hatinya penuh kecemasan dan keraguan. Kenapa-kenapa tidak bisa dikirim? Raja Tuhan itu bodoh pada saat itu. Tetapi yang mengejutkannya, batu giok itu tergantung di depannya dan tidak bergerak. Segera, Raja Dewa yang Superior menulis pesan, menyuntikkan kekuatan suci ke dalam slip giok, dan hendak mengirimkannya. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Jitiansing menyaksikan pemandangan ini tanpa ekspresi dan tanpa tindakan apapun. Dia takut Jitiansing tiba-tiba turun tangan dan menghentikan Raja Dewa mengirim pesan. Kemudian, cahaya dingin langsung meluas ratusan juta kali lipat, menelan bayangan penguasa Tianyang. Pedang itu menusuk, pertama-tama cahaya dingin yang menyilaukan muncul. Light saber siang hari. Namun, tubuh Jitiansing tiba-tiba bergerak seratus li, muncul di belakangnya dan ditusuk dengan pedang. Pedang emas setinggi seribu kaki dipotong, pedang ajaibnya diguncang hingga terbuka, dan cahaya pedang juga dipatahkan. Penguasa wilayah Tianyang akan segera mundur dari serangan itu. Namun, cahaya pisau belum sampai ke kepala Jitiansing, terhalang oleh sisi Jitiansing. Penguasa wilayah Tianyang memegang pisau ajaib dan mencoba yang terbaik untuk membelah Jitiansing. Bang! Lebih dari 220 penjaga tewas, dan hanya 50 penjaga dan 6 dewa yang masih melarikan diri karena panik. Pada hari yang sama, penguasa wilayah yang kembali sadar dan mengayunkan pedang ajaibnya untuk membunuh Jitiansing. Pada saat dia terpana, Jitiansing dan Jiudau Fen dengan cepat membunuh sejumlah penjaga. Coba pikirkan, penguasa wilayah Tianyang ketakutan dan hampir tercekik. 10 dewa tertinggi mengepungnya dan membunuh 6 dewa dan lebih dari 200 penjaga. Apa ini? Yang lebih menakutkan adalah setiap subtubuh memiliki setengah kekuatan tubuh, yang bahkan setara dengan Raja Dewa Puncak. Sebagai Raja Dewa Puncak, tentu saja dia dapat melihat bahwa Jitiansing sendirian, tetapi dia telah menggunakan seni pemisahan dan berubah menjadi sembilan cara pemisahan. Dia sangat ketakutan hingga dia mulai mundur. Penguasa wilayah Tianyang melihat dengan matanya sendiri bahwa setidaknya 100 penjaga terbunuh dalam satu wajah. Ceritan melengking keluar dari cahaya pedang di seluruh langit, yang sangat menyedihkan. Hanya suara, bang-bang-bang, pecah satu demi satu, dan bunga darah yang tak terhitung jumlahnya meledak di tengah kerumunan, memercikan sisa-sisa daging ke tanah. Jitiansing dan Jiudau Fen Sen, pada saat yang sama, menampilkan teknik pedang yang berbeda, dan menyebarkan ribuan cahaya pedang, menenggelamkan banyak dewa. Pedang bulan yang patah, pedang bintang tujuh, kubur pedangnya, pedang matahari patah, satu pedang ke langit, tiba-tiba, sepuluh Jitiansing, ditembak pada saat yang sama, membunuh para dewa dan raja di segala penjuru. Dia bagaikan dua kacang polong, mekarnya menjadi putih, dan ada sembilan sosok yang lebih mirip di sekelilingnya. Bayangan sepuluh sisi. Tidak rusak, dia berlari keluar dari langit seperti pelangi pedang dan pedang. pedang ajaibnya dan mulai membunuh. Hanya keilahian penguasa wilayah Tianyang yang lolos ke tepi kehampaan dan terhalang oleh dinding jam primitif yang kacau. Dia bergegas ke dinding jam dengan putus asa. Setelah sepuluh tarikan nafas, keheningan kembali menjadi kehampaan. Tidak peduli siapa yang terkena, itu adalah pembunuhan kedua dalam sekejap, tidak ada yang selamat. Entah itu penjaga dari lusinan dewa dan raja tertinggi, atau enam dewa tertinggi, mereka tidak dapat menghentikan dia dan gerakannya sendiri. Karena, dalam sepuluh waktu istirahat berikutnya, Ji Tian Xing dan Ji Dao Fen Sen membunuh semua orang. Tentu saja, tidak ada yang peduli dengan apa yang dipikirkan para penjaga dan raja. Namun hingga saat ini, mereka menemukan bahwa pilar tersebut tidak sekuat yang diharapkan, melainkan terlalu lemah. Sejak lama, pemimpin wilayah Tianyang memiliki status tinggi dalam pikiran mereka dan juga merupakan pilar spiritual mereka. Kalaupun melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa mempercayainya, apalagi menerima hasilnya. Pikiran itu terlintas di benak banyak penjaga dan enam dewa. Sisi lain juga merupakan puncak Raja Dewa. Mengapa Master Domain tidak bisa menolak langkah satu sama lain? Bukankah kamu Raja Puncak? Bagaimana bisa begitu lemah? Tetapi tubuh ilahinya dihancurkan, dan 50 ribu mil di sekelilingnya disegel, dan keilahiannya tidak dapat melarikan diri. Meskipun dia tidak benar-benar mati, Tuhan Yang Maha Esa tetap hidup. Tidak ada yang mengira para penjaga belum mati, enam dewa masih hidup, tetapi penguasa Tianyang terbunuh dalam hitungan detik pertama. Akibatnya, tidak hanya penguasa Tianyang yang menjadi bingung, puluhan penjaga dan enam dewa yang selamat juga tercengang saat itu juga. Dewa warna-warni seukuran kepalan tangan terbang dengan panik dan melarikan diri ke tepi medan perang. Dengan cahaya pedang, anggota tubuh yang patah dan darah Tuhan bertebaran ke dalam kehampaan. Dengan suara pecah yang tajam, perisai ilahi penguasa wilayah Tianyang runtuh di tempat, dan tubuh dewa juga terpotong menjadi bagian-bagian. Bumbahkan Raja Dewa Puncak Sejati tidak dapat memblokir pedang Jitiansing. Bagaimana Raja Dewa Puncak Palsu bisa memblokir pedang Jitiansing? Hasilnya tidak perlu diragukan lagi. 3.995 Penguasa Tianyang berpikir sejenak dan bertanya, karena kamu adalah musuh Kaisar Dewa Jiuyang, kamu pasti ingin tahu di mana dia berada dan ingin menemukannya untuk membalas dendam, bukan? Melihat keinginan yang begitu kuat untuk bertahan hidup, Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kita harus bicara baik-baik, tetapi tidak ada kebencian di antara kita, mengapa kamu membunuh mereka semua? Tidak, tidak, tidak. Melihat bahwa dia begitu acu-ta'acu dan tidak berperasaan, penguasa Tianyang segera menasihatinya, saya akui bahwa ini adalah kesalahan saya jika saya berlindung di pintu Kaisar Dewa Jiuyang. Seperti yang diharapkan, pedang penguburan berhenti. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, tidak ada gunanya menyerah, dan Raja ini tidak akan menerima tawanan. Kebencian macam apa, tidak mengintrogasi rahasia dan pertanyaan, atau menyombongkan diri, tetapi langsung membunuh orang. Apakah ini terlalu kejam? Anda sudah menang. Bukankah seharusnya kamu pamer saat ini? Menurutnya, pria sakti dan overpower ini memang tidak main kartu sesuai akal sehat. Penguasa domain Tianyang tiba-tiba menjadi bingung, dan dengan cepat menggunakan ramalan untuk mengirimkan suara dan berteriak, berhenti. Hentikan, saya pasrah dia tidak berbicara omong kosong tentang penguasa Tianyang. Ketika dia bertemu, dia mengayunkan pedang penguburan untuk memotong keilahian Tuhan dan mengakhiri pertempuran. Saat ini, Jitiansing telah memulihkan sembilan cara pemisahan, hanya menyisakan tubuh untuk menghadapi keilahian Master Domain Tianyang. Setelah beberapa tarikan napas, Jitiansing berhasil menghabisi semua penjaga dan dewa, dan bergegas datang. Sayangnya, tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini dan jam dinding tidak dapat dipatahkan. Keilahian penguasa Tianyang sedang memikirkan masalah ini sambil menggedor dinding lonceng ilahi. Dia adalah musuh Tuhan yang maha asa. Apakah dia, seperti manusia tertinggi, melampaui Raja Tuhan dan mencapai alam Tuhan, apakah dia benar-benar Raja Tertinggi? Bagaimana bisa begitu kuat? Meskipun memalukan, dia harus mengakui bahwa sepuluh dewa tertinggi seperti dia bukanlah lawan Jitiansing. Sekarang dia menemukan bahwa dia adalah Raja Dewa Puncak, tetapi kekuatannya juga sangat berbeda. Selain itu, dia belum pernah bertarung dengan dewa tertinggi yang sebenarnya, dan dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Tetapi selama beberapa ratus tahun terakhir, dia berpikir bahwa akumulasi dan detailnya sudah cukup, dan dia bisa disebut sebagai Raja Dewa Puncak yang sebenarnya. Meskipun dia juga tahu bahwa puncak Rajaan Tuhannya, ada sedikit air. Jitiansing mencubit cincin luar angkasanya lagi, dan mendorong kekuatan ilahi untuk melakukan semacam keilahian, dan secara paksa menghapus tanda roh di cincin luar angkasa. Singkatnya, dia kehilangan kendali atas cincin luar angkasa. Tetapi sayang sekali cincin luar angkasa itu disegel oleh kekuatan tak kasat mata, dan pikirannya tidak dapat terhubung. Penguasa wilayah Tianyang mencoba yang terbaik untuk mendorong pikiran untuk memanipulasi cincin luar angkasa dan membuatnya runtuh di tempat. Dia memegang cincin luar angkasa di tangan kirinya, memandang master domain Dewa Tianyang, dan mencibir di sudut mulutnya. Jitiansing tampak lebih mencemoh di matanya dan mencibir, benarkah? Sekarang coba dan lihat apakah Anda dapat mengontrol cincinnya. Saya hanya perlu satu pemikiran untuk membuat cincin luar angkasa hancur, dan sumber daya budidaya yang tersimpan di dalamnya juga akan tersebar dalam kehampaan dan ruang dan waktu yang berbeda, dan Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Penguasa domain Tianyang menjadi sangat malu, namun dia tetap menolak menyerahkan nyawanya. Dia berkata, bahkan jika kamu mendapatkan cincin luar angkasa ku, bagaimana dengan itu? Itu adalah cincin yang tertinggal di kehampaan setelah tubuh Dewa Penguasa Tianyang dihancurkan. Jitiansing baru saja mengambilnya kembali. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangan kirinya, dan ada cincin luar angkasa di telapak tangannya. Adapun sumber daya budidaya 40 ribu triliun yuan, semuanya disimpan di cincin luar angkasa Anda. Saya sudah mendapatkannya, apakah Anda masih perlu mengirimkannya? Tetapi Jitiansing terlihat sama dan berkata dengan dingin, saya telah mengatakan bahwa saya tidak ingin melihat Kaisar Sembilan Yang Dewa untuk saat ini. Jika Anda adalah Raja Umum dari Dewa Tertinggi, Anda mungkin akan tergerak. Saya khawatir Anda belum pernah melihat begitu banyak kekayaan, meskipun Anda adalah Raja Puncak. Tahukah Anda, nilai kumpulan barang dan material itu melebihi 400 juta. Selama Anda mengampuni nyawa saya, saya dapat membawa Anda menemukan Kaisar Dewa Sembilan Yang, atau saya dapat mengirimkan sejumlah materi itu kepada Anda. Guru Tianyang mempercepat pidatonya dan menjelaskan, saya akan pergi ke kedalaman kehampaan untuk mengirimkan sejumlah materi pelatihan yang sangat mahal kepada Kaisar Dewa Jiuyang. Ya, Jitiansing sedikit mengernyit, sudah sedikit tidak sabar. Tetapi untuk bertahan hidup, dia segera mengubah topik dan berkata, tidakkah kamu ingin tahu kemana saya pergi dan misi apa yang saya tuju? Untuk tampil, pemimpin domain Tianyang langsung terdiam, dan merasa bahwa dia tidak mengikuti rutinitas. Tetapi Jitiansing berkata dengan acu-ta'acu, raja tahu di mana dia berada, dan saya tidak bermaksud membalas dendam padanya untuk saat ini. Masalah yang dia kemukakan memang merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh Jitiansing. Diperkirakan sisa-sisa kapal perang, potongan mahakarya raja dewa, dan potongan baju besi senbing akan mengantri selama 200 tahun. Selama 200 tahun berikutnya, perbaikan Tianzu tidak dapat dihentikan. Tentu saja, Mendianzu telah melahap pecahan bintang dan ratusan triliun sumber daya budidaya. Dia membenci semua barang rampasan lainnya dan melemparkannya ke Mendianzu untuk menyempurnakannya guna menambah kekuatan dunia lima elemen. Kecuali pecahan enam dewa atas, dia tinggal dan memurnikannya. Jitiansing membersihkan medan perang dan membersihkan kekosongan, tanpa meninggalkan jejak. Tidak hanya ada puing-puing besar dari kapal perang ilahi, tetapi juga semua jenis material, kotak harta karun dan pecahan logam, serta banyak senjata, baju besi, dan penjaga seperti dewa dan raja. Ada banyak benda yang mengambang di kehampaan 50 ribu li. Jitiansing menyingkirkan pedangnya, melambaikan cahaya keemasan, menyingkirkan pecahan keilahian guru Tianyang, dan berbalik. Raja dari puncak semu dewa jatuh seperti ini. Dengan suara berderak, keilahian penguasa wilayah Tianyang terpotong-potong di tempat dan diubah menjadi lebih dari selusin ke ping keilahian. Namun, kekuatannya terlalu lemah untuk menghindari pedang. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Klik. Dia terlalu malas untuk mendengarkan suara master domain Tianyang, dan dia menebas pedang langit tanpa henti. Namun, Jitiansing selalu membenci ras alian pengkhianat seperti ini, dan tidak membutuhkan pelayan yang nakal seperti itu. Namun, di bawah ancaman kematian, dia bisa mengkhianati Kaisar Dewa Sembilan Yang hanya untuk hidup. Dahulu kala, dia menghormati, memuja, dan setia kepada Kaisar Dewa Jiu Yang. Saya dapat membantu Anda mendapatkan semua informasi dan kegembiraan yang Anda inginkan tentang Kaisar Dewa Jiu Yang. Selama kamu mengampuniku, aku akan menjadi pelayanmu dan membiarkanmu mengirimku. Saya tidak ingin mati, dia memohon dengan kecepatan yang sangat cepat. Guru, tolong lepaskan saya. Saat dia menyaksikan, Jitiansing mengangkat pedang penguburannya dan hendak dibunuh. 3996. Apa yang sedang dilakukan Kaisar Dewa Jiu Yang? Dia membutuhkan begitu banyak sumber daya budidaya. Dia berpikir dalam hati, sumber daya budidaya dengan nilai 40 ribu triliun yuan sudah cukup untuk dipraktikkan oleh Raja Dewa Puncak selama ratusan ribu tahun. Jitiansing membuka kotak harta karun itu satu persatu untuk memeriksa cincin luar angkasa di dalam dan sumber daya budidaya di dalam cincin tersebut. Rata-rata, nilai sumber daya di setiap dunia adalah 40 triliun, dan hal ini tidak berlebihan. Kedengarannya seperti angka astronomi, namun terdapat ribuan dunia di seluruh wilayah bintang. Jika Anda menyelamatkan nyawanya, dia akan memberi Jitiansing sumber daya senilai 40 ribu triliun yuan. Di dalam setiap kotak harta karun, terdapat sebuah bintang yang telah terakumulasi selama 50 tahun. Jitiansing sekilas tahu bahwa ini adalah upeti yang dikumpulkan oleh Tianyang Xingyu. Kotak harta karun dibuat dengan indah dan tampaknya memiliki standar yang sama. Ukuran tiap kotak tidak besar. Panjangnya satu kaki dan lebar 5 inci. Akhirnya, dia fokus pada ribuan kotak. Sisa sumber daya budidaya umum disimpan dalam ruang waktu yang terdistorsi untuk digunakan semua orang sesuka hati. Jitiansing juga memilih material dan harta karun tingkat raja dan menyimpannya di cincin luar angkasa miliknya. Tetapi kekayaannya tetap luar biasa, bernilai miliaran. Meskipun separuh kekayaan dan sumber dayanya disimpan di rumah harta karun alam rahasia Tianyang, hanya separuh kekayaannya yang tersimpan di cincin luar angkasa. Penguasa domain Tianyang telah mengendalikan seluruh domain bintang selama hampir seribu tahun, dan dia telah mengumpulkan banyak kekayaan. Kemudian, Jitiansing membuka cincin luar angkasa master domain Tianyang. Sumber daya dan harta budidaya lainnya dilemparkan ke dalam mutiara perbaikan untuk mengolah dunia 5 elemen. Jitiansing memilih sumber daya dan harta karun tingkat raja dewa, meninggalkan enam keping dewa. Di lingkaran luar angkasa enam dewa superior, terdapat 20 triliun sumber daya budidaya. Jitiansing kembali ke ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan menghitung rampasannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pedang akan meninggalkan langit dan menuju ke yang berikutnya. Setelah membersihkan medan perang, Jitiansing menyingkirkan jam asli yang kacau dan memasuki pedang pemakaman. Ini menghemat lebih banyak waktu daripada membuang waktu Anda untuk bertanya. Bagaimanapun, dia dapat memurnikan fragment keilahian dari penguasa Tianyang dan menyerap ingatan rohnya. Ini hanyalah penghargaan dari wilayah bintang langit matahari. Jika Anda menambahkan upeti dari dunia dewa, jumlahnya akan lebih berlebihan. Jitiansing menganalisisnya dalam waktu lama dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Adapun petunjuk dan berita tentang Kaisar Feng Tianlong, tidak ada apa-apa. Namun faktanya, penguasa wilayah Tianyang tidak begitu mengenal Kaisar Dewa Jiuyang seperti Raja Dewa Changfeng. Dia tidak tahu rahasia apapun. Awalnya, dia mengira penguasa Tianyang memiliki pengetahuan tentang Kaisar Dewa Jiuyang dan mungkin dapat menemukan beberapa rahasia. Setelah itu, dia mulai memilah ingatan akan Dewa dan jiwa penguasa Tianyang, dari mana dia memilah petunjuk dan berita yang berguna. Jitiansing hanyalah fantasi yang tiba-tiba, dan segera menunda ide yang tidak realistis ini. Bahkan tidak ada legenda terkait, dan tidak ada yang berspekulasi dan memperkirakannya. Tentu saja kita belum pernah mendengarnya sejak zaman dahulu. Siapa yang bisa mengumpulkan 3.000 macam hukum Sinto? Jika suatu hari saya dapat mengumpulkan 3.000 hukum Sinto, apa yang akan terjadi? Jitiansing sangat bersemangat, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan, dikatakan bahwa setelah penciptaan langit dan bumi, ada 3.000 jalan di dunia, yang telah dibangun berevolusi menjadi ratusan juta jalur oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ini telah melampaui kehidupan sebelumnya, dan juga melampaui semua Dewa Puncak saat ini. Sekarang, dia telah menguasai sebanyak 1.070 jenis hukum Sinto. Jitiansing tidak hanya menyempurnakan ingatan rohnya, tetapi juga menghilangkan 30 jenis hukum Sinto. Namun, ia juga menguasai 900 jenis hukum Sinto dan mempraktikannya selama hampir 20.000 tahun. Meskipun demikian, pemimpin wilayah Tianyang adalah Raja Dewa Palsu dan Puncak. Dia adalah produk dari penanaman bibit, dan kekuatannya tidak sekuat Raja Dewa Puncak biasa. Selanjutnya, dia menyempurnakan fragment keilahian Master Domain Tianyang. Setelah menyempurnakan bagian keilahian mereka, Jitiansing menghilangkan 40 jenis hukum Sinto dan meningkatkan kekuatannya dengan selisih kecil. Mereka telah menguasai lebih dari 500 jenis hukum Sinto, dan yang paling kuat telah memadatkan lebih dari 700 jenis hukum Sinto. Kekuatan enam Dewa Superior tidak lemah, hanya dua tujuh tingkat, dan empat lainnya delapan tingkat. Setelah menyelesaikan ini, dia mulai berlatih dalam pengasingan, melahap bidak Dewa dari Master Domain Tianyang dan enam Raja Dewa. Dia menghabiskan setengah hari menghitung ribuan kotak harta karun dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Jitiansing merenungkan bahwa waktunya telah tiba di masa depan, dan kita harus menemukannya keluar rahasia misteri kabut. Apakah misteri kabut adalah lubang tanpa dasar yang telah menghabiskan sumber daya budidaya? Banyak orang mengira ini adalah pertarungan antara pemimpin domain, wakil Master Domain, dan pejabat berkuasa. Tampaknya seseorang sedang mencoba untuk merebut posisi pemimpin domain. Berbagai macam pertanyaan memenuhi pikiran banyak orang berkuasa, membuat dunia dilanda kekhawatiran, kecemasan, dan kecurigaan. Pemimpin domain adalah salah satu Dewa tertinggi yang kuat. Siapa yang bisa membunuhnya? Mengapa Master Domain menghilang selama sebulan lalu tiba-tiba mati? Namun, semua orang tidak dapat memahami mengapa Master Domain mengontrol seluruh wilayah bintang, yang dapat digambarkan sebagai wilayah yang paling kuat. Mengapa dia harus mengambil 40 triliun sumber daya? Ada seribu dunia di seluruh wilayah bintang, yang jumlahnya mencapai 40 ribu triliun. Bagaimanapun, setiap Master Bintang telah menyumbangkan 40 triliun yuan sumber daya budidaya. Dan 40 ribu triliun sumber daya budidaya diyakini oleh para astrolog. Namun berita tersebut diumumumkan oleh wakil pemimpin domain. Semua orang tahu bahwa wakil Master Domain setia kepada Master Domain dan merupakan asisten yang paling efektif. Tentu saja tidak mungkin membuat pernyataan buta. Awalnya, ketika para astrolog mendengar berita tersebut, mereka terkejut dan berkata bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa penguasa wilayah Tianyang, dengan upeti seluruh wilayah bintang dan sumber daya budidaya senilai 40 ribu triliun, meninggal secara misterius setelah hilang selama sebulan. Berita tersebut dari bintang matahari yang konon telah diungkapkan oleh wakil Master Domain. Pada saat ini, sebuah berita muncul di wilayah bintang Tianyang, yang membuat banyak orang kuat jatuh ke dalam kekacauan. Pedang penguburan masih terbang di kehampaan dan akan meninggalkan wilayah bintang Tianyang. Sebulan kemudian, wilayah bintang Tian Kui tidak jauh dari kawasan bintang Tian Si. Setelah Ji Tian Xing mencapai wilayah bintang Tian Si, Ji Wuheng yang masih berlatih di wilayah bintang Tian Kui akan segera terlihat. Namun, Kaisar Senglong memimpin orang-orang kuat di wilayah bintang Tian Kui untuk melawan dan akhirnya mengalahkan konspirasi Kaisar Dewa Bawah. Pada saat itu, Kaisar Dunia Bawah juga meminta wilayah bintang Tian Si untuk melancarkan perang dalam upaya merebut wilayah bintang Tian Kui. Penguasa domain bintang Tian Si adalah boneka yang didukung oleh Dewa Alambaka. Ji Tian Xing belum pernah ke wilayah bintang, tetapi dia mendengar dari Kaisar Naga Suci bahwa bidang bintang Tian Si dikendalikan oleh Dewa Bawah Tanah. Wilayah bintang Singa Langit. Tetapi dia segera pulih dan mulai menantikan tujuan berikutnya. Jika upeti tersebut hilang, apakah setiap master bintang harus menyerahkannya lagi? 3.997 Setelah mereka memasuki ruangan gelap, mereka berbaris. Ia percaya bahwa betapapun arogannya para pejabat tersebut, mereka tidak akan berani melanggar perintah Tuhan yang maha asa. Jadi dia ingin keluar dari perlindungan yang maha tinggi. Wakil gubernur mengaku tak mampu menahan para pejabat tersebut dengan gengsi dan kekuasaannya. Kecuali wakil pemimpin domain, orang-orang ini adalah yang paling berkuasa. Sepuluh jenderal itu adalah orang-orang kuat yang dipanggil untuk menjaga bintang matahari dan seluruh wilayah bintang sebelum penguasa Tianyang pergi. Di pagi hari, wakil pemimpin domain memanggil lebih dari selusin jenderal master domain untuk bergegas ke ruang rahasia. Pada awal berdirinya Candi, didirikan barisan Tuhan untuk menghubungi Tuhan yang maha asa. Ini adalah barisan komunikasi. Hanya dipakai sekali sejak dibangun. Untungnya, ada susunan dewa rahasia di ruang rahasia jauh di dalam istana. Setelah dia meninggalkan bintang matahari, dia mengambil yujian spesial. Satu-satunya yang dapat menghubungi orang dewasa tertinggi adalah master domain. Akhirnya, setelah tiga hari mempertimbangkan dengan tenang, wakil pemimpin domain memutuskan untuk melaporkan situasi tersebut kepada Tuhan yang maha asa dan meminta petunjuk. Jika dia mengaku mengambil alih tahta master domain, dia pasti akan menimbulkan tentangan dari banyak astrolog, dan Tianyang akan terkoyak. Sekarang, banyak jenderal dan astrolog yang tidak sehat. Dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk secara bertahap mengambil alih posisi master domain. Jika dia mengetahui hasil ini, dia seharusnya menyembunyikan berita tersebut di bawah tekanan banyak jenderal. Wakil master domain mulai menyesal telah mengumumkan kematian master domain. Setengah bulan kemudian, ketika situasi semakin intensif dan secara bertahap melampaui kendali mereka. Situasinya menjadi semakin kacau, dan wakil master domain serta lebih dari selusin orang kepercayaan mereka menjadi semakin tidak kompeten. Bahkan banyak jenderal mulai membentuk aliansi secara diam-diam untuk merebut posisi pemimpin domain. Mereka seharusnya tidak hanya menyelidiki kebenaran kematian Tuhan, tetapi juga menenangkan bintang matahari yang kacau dan menenangkan banyak pemilik bintang. Di bintang matahari yang terik, wakil pemimpin domain dan banyak jenderal juga sangat sibuk. Situasi mulai bergejolak, dan banyak astrolog mencium bau perubahan dan bahaya, dan mengumpulkan kekuatan untuk membentuk aliansi secara diam-diam. Segala macam rumor dan spekulasi telah beredar di hampir seribu negara. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhan yang agung dan berkilauan dalam tirai cahaya ini seharusnya menjadi pelindung wilayah bintang Tianyang, Tuhan yang mahasa. Sampai jumpa, Tuhanku, mereka tidak mengetahui apa itu awan kelabu atau apa yang sedang dilakukan para dewa. Ada juga banyak kapal perang dewa dalam pelayaran ulang alik, nampaknya sangat sibuk. Wakil master domain dan semua menteri yang berkuasa dapat melihat bahwa ada ribuan dewa berkelompok di dekat awan kelabu. Meskipun hanya satu sudut awan kelabu yang terlihat, ia menempati seluruh tirai cahaya. Di belakang dewa emas, di kehampaan gelap yang jauh, ada awan kelabu yang sangat besar. Meski kita tidak bisa melihat penampakan Tuhan ini, kita juga bisa merasakan tekanan kuat dan nafas suci melalui tirai tipis. Dewa memiliki kaki, lengan dan dua kepala, dan enam sayap emas di belakangnya, yang ditutupi dengan cahaya yang menyilaukan. Di tengah gambar, ada dewa besar dengan cahaya keemasan. Orang dapat melihat dengan jelas, gambarnya adalah langit yang luas dan gelap, samar-samar dapat melihat bintang di kejauhan. Setelah beberapa saat, gambar di layar terang menjadi stabil dan jernih. Mereka semua berhenti berbicara dan menatap gambar di layar terang, menunjukkan warna ekspektasi. Di layar yang terang, perlahan-lahan muncul sebuah gambar, menjadi semakin jelas. Saat beberapa orang sedang berbicara secara rahasia, bintang-bintang dan pola sembilan hari di atas altar tiba-tiba membentuk tirai cahaya putih. Saya tidak tahu, apa yang akan dilakukan Tuhan Yang Maha Esa ketika mengetahui bahwa Tuhan telah mati. Dia seharusnya tidak berani mengolok-olok hal seperti itu. Mungkinkah Tuhan Yang Maha Esa sedang sibuk dan tidak sempat memperhatikan kita? Wakil Master Domain mengatakan bahwa susunan dewa ini dapat menghubungi Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada apa? Kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Beberapa pejabat berkuasa juga berbisik secara rahasia. Setelah menunggu sepuluh istirahat, tidak ada perubahan pada altar dan desainnya, dan orang-orang hanya bisa bergumam. Wakil Master Domain dan enam belas menteri yang berkuasa berdiri dengan tangan penuh hormat dan sabar. Dengan pola besar yang berputar perlahan, puluhan juta bintang dan sembilan matahari yang terik berputar perlahan, seperti matahari dan bulan terbit di timur dan terbenam di barat. Desainnya seperti lautan bintang, dengan ribuan bintang, termasuk sembilan matahari yang mempesona. Dengan kilatan cahaya, altar setinggi tiga zang berhasil dibuka, menerangi delapan belas pilar terang, membentuk pola misterius yang sangat besar. Suah, suah, suah. Adapun upetinya, mereka hilang. Terlihat malu, wakil pemimpin Domain menjawab, setelah kejadian itu, bawahannya mengirim sejumlah jenderal elit untuk menjelajahi kekosongan sejauh miliaran mil di sepanjang arah rumah Tuhan. Maret, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pernahkah Anda mengetahui penyebab kematiannya? Siapa yang melakukannya? Apakah upetinya kembali? Tepat, Master Subdomain mengangguk. Mendengar ini, orang dewasa tertinggi masih tidak memiliki ekspresi, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa maksud Anda penguasa Tian yang sudah mati? Saya tidak menyangka bahwa kartu Giyokroh Tuhan telah lama rusak. Sampai sebulan kemudian, kami menyadari bahwa keadaannya tidak baik, jadi kami pergi untuk memeriksa kartu Giyokroh Sang Master. Selanjutnya, kami memanggil pemilik Domain setiap dua hari, namun Master Domain tidak pernah merespons. Saat kami mengetahuinya keesokan harinya, kami menemukan sesuatu yang aneh. Awalnya, Tuhan berkata bahwa dia akan berangkat keesokan paginya, tapi dia pergi dengan tenang malam itu. Wakil Master Domain tidak berani berbicara omong kosong. Dia segera melaporkan, sebulan yang lalu, Master Domain mengumpulkan upeti dari hampir seribu dunia. Dia meninggalkan bintang matahari dengan sumber daya budidaya senilai 40 ribu triliun. Dia mengantar upeti itu ke kedalaman kehampaan untuk diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Katakanlah, kata-kata Tuhan Yang Maha Esa singkat dan nada suaranya tidak berubah sama sekali. Semua orang diam, hanya Wakil Master Domain yang dengan tegas menjelaskan, lapor kepada Tuhan Yang Maha Esa, bawahannya adalah Wakil Master Domain-Domain Bintang Tianyang. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Wakil Master Domain dan selusin pejabat yang berkuasa merasakan tekanan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka semua gugup dan gugup. Suara laki-laki, seperti komposisi metal, keluar dari tirai tipis, dengan nada dingin dan acuh-ta'acuh, tanpa emosi apapun. Siapa itu? Mengapa tim penghubung darurat dimulai? Tetapi orang-orang dapat melihat bahwa mata emasnya menatap mereka dengan dingin dan acuh-ta'acuh. Walaupun wajah Tuhan Yang Maha Esa ditutupi oleh cahaya kemasan. 3.998 Setelah berulang kali bersujud dan bersyukur kepada Tuhan Yang Baru, dia menenangkan kegembiraannya. Namun, Tuhan Yang Maha Esa telah membuka mulutnya dan menetapkan posisi penguasa wilayah. Mereka hanya bisa menerimanya tanpa keraguan. Suasana hati lebih dari selusin menteri yang berkuasa agak rumit, terutama mereka yang ingin memperjuangkan posisi Master Domain tidak mau dan kesal. Dia membungkuk tanpa ragu dan berkata dengan penuh semangat, Terima kasih banyak atas apresiasi dan promosi Anda. Bawahan saya akan mengabdikan diri kepada Anda dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan melaksanakan perintah apapun yang Anda perintahkan. Akhirnya mendengar kalimat tersebut, dia mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Wakil pemimpin Domain sangat gembira dan berterima kasih. Sekarang setelah Master Domain mati, Anda akan mengambil aliposisi Master Domain. Bukankah Anda Wakil Master Domain? Tetapi Kaisar tidak akan membiarkan wilayah bintang Tian yang jatuh ke dalam kekacauan, apalagi menunda rencana Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Jiuyang berkata tanpa ekspresi, Jika kursi Master Domain kosong, tentu akan ada orang-orang yang didambakan oleh gangster yang ingin mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Tetapi dia tidak peduli siapa penguasa yang. Dia hanya perlu patuh dan memberinya sumber daya budidaya yang berkelanjutan. Dia sangat meremehkan dan meremehkan pemikiran cermat Wakil Master Domain. Tentu saja dia tahu bahwa maksud dari perkataan Wakil Pemimpin Domain adalah untuk mendapatkan persetujuan dan menggantikannya. Dewa Sembilan Kota yang manakah itu? Saya ingin mengikuti instruksi Anda saat saya melapor kepada Anda kali ini. Di wilayah bintang Tian yang saat ini, situasinya semakin kompleks, dan dapat terkoyak kapan saja. Di luar dugaan, setelah berita tersebut tersebar, para bintang tidak membantu menyelidiki petunjuk tersebut, malah membuat situasi menjadi kacau. Wakil Pemimpin Domain kemudian melanjutkan melaporkan, kami mengetahui tentang kematian pemimpin domain pada saat itu. Setelah mempertimbangkannya, kami memutuskan untuk mempublikasikannya ke publik dan mengumpulkan petunjuk tentang kematian pemimpin domain. Lanjutkan, kata Tuhan Wakil Master Domain dan selusin pejabat kuat menundukkan kepala karena ketakutan dan dengan cepat mengiakan. Tuhan Yang Maha Esa memberi perintah dengan bermartabat. Jika Anda tidak dapat menemukannya kembali, Anda dapat mengambilnya kembali. Anda tidak dapat menunda urusan Kaisar. Bagaimanapun, kita harus mendapatkan kembali upeti yang hilang. Namun, ketika dia mendengar bahwa upeti senilai 40 ribu triliun yuan hilang, orang dewasa tertinggi itu mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Dia tidak berani membalas dendam kepada Kaisar, jadi dia dengan ceroboh membunuh bawahannya untuk membalas dendam dan menghancurkan rencananya jika berita itu benar, dialah pelakunya. Sura dan Yu Ming sama-sama bersumpah bahwa Dewa Pedang telah dilahirkan kembali. Memikirkan kebencian di saat itu, Kaisar Dewa Jiuyang sampai pada suatu kesimpulan. Apakah Dewa Pedang membunuh Raja Changfeng dan penguasa Tianyang? Raja Changfeng meninggal di Skorpio, dan penguasa Tianyang meninggal di Tianyang. Kedua wilayah bintang ini sangat dekat dengan Kerajaan Naga dia muncul di Pulau Samsara Dunia Dewa, dan melarikan diri ke Kerajaan Naga melalui dua alam. Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, Kaisar Dewa Jiuyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbisik pada dirinya sendiri. Beberapa dekade yang lalu, Yu Ming pernah memberitahu kami bahwa Dewa Pedang telah terlahir kembali. Kapan Dewa Tertinggi muncul di wilayah sembilan bintang? Apakah ada kekuatan dan sarana seperti itu? Sekarang, penguasa Tianyang juga meninggal secara misterius, dan bahkan upeti pun hilang. Beberapa dekade lalu, Raja Chang Feng, yang telah mengabdi pada Kaisar selama bertahun-tahun, dibunuh oleh orang kuat misterius. Kaisar Sembilan Yang Dewa, yang baru saja menyelesaikan kontak jarak jauh, berdiri diam di kehampaan, mengerutkan kening dan berpikir. Dekat misteri berkabut, dalam kehampaan yang gelap dan dingin. Pada saat yang sama, kekosongan paling dalam. Lebih dari selusin pejabat berkuasa diam-diam mengeluh, tetapi tidak berani mengajukan keberatan. Dia menjadi master domain baru. Tentu saja dia sangat bangga. Dan apa yang Tuhan Yang Maha Esa katakan kepadamu saat itu juga, hendaknya kamu segera melakukannya, dan kamu tidak dapat menundanya. Jika perintah tetap berjalan, upacara suksesi kursi ini akan dilaksanakan besok. Tuhan baru berbalik dan memandangi selusin pejabat yang berkuasa, dengan senyuman di wajahnya, dadanya terangkat dan suaranya bangga, Anda telah mendengarnya. Tuhan Yang Maha Esa telah menunjuk tahta ini sebagai Tuhan Yang Baru. Gambar ditirai cahaya putih menghilang, bintang-bintang serta pola sembilan hari menghilang, dan altar berhenti bekerja. Dengan cara ini, kontak selesai. Tentu saja Tuhan Baru itu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Kedua, untuk menstabilkan situasi kawasan bintang langit matahari, apapun caranya, kita tidak boleh membiarkan kawasan bintang jatuh ke dalam kekacauan. Jika upeti tidak dapat diambil kembali, maka akan dikumpulkan kembali dan dikawal oleh orang kepercayaan dan elitnya. Salah satunya adalah memulihkan upeti yang hilang dan menyelidiki penyebab kematian mantan pemimpin domain. Dan itu bukan hal kecil. Saat dia melihat pesan itu, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Tidak banyak orang yang bisa langsung menghubunginya, hanya sedikit. Tetapi dia menyerahkan sebagian besar urusannya kepada bawahannya. Sebagai dewa yang berkuasa, dia punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Saat itu, seberkas cahaya datang dari kehampaan dan jatuh ke sisinya. Dalam jarak ratusan ribu mil, orang-orang datang dan pergi, dan Senzu melakukan perjalanan tanpa henti, yang membuatnya sangat sibuk. Di belakang kaisar dunia bawah, ada puluhan ribu raja dewa dan orang kuat yang membentuk berbagai formasi dan bergandengan tangan mengeluarkan sihir untuk membantunya. Kabut di area tersebut perlahan menghilang dan membentuk pusaran. Dia terus-menerus melepaskan ribuan cahaya ilahi ke area tertentu dalam misteri kabut. Setinggi 10 ribu kaki, sekujur tubuh dipenuhi bau kematian hitam. Dewa hantu yang dingin dan kuat sedang berkonsentrasi pada casting. Sisi lain dari TKTQ kabut. Memikirkan hal ini, kaisar dewa Jiu yang mengeluarkan slip giok melingkar dan mengirim pesan kepada kaisar dewa Yu Ming untuk mengingatkannya. Dan yang paling dekat dengan Tianyang adalah wilayah bintang Tianxi, yang merupakan wilayah kaisar dewa Yu Ming. Jadi dia harus meninggalkan Tianyang dan pergi ke wilayah bintang lain dan terus menghadapi angin dan hujan. Dia membunuh penguasa wilayah Tianyang dan mengambil upeti, tapi dia tidak menempatinya. Beberapa dekade yang lalu, Dewa Pedang masih berada di Scorpio, melewati Sirius di tengah, dan kini dia telah tiba di langit. Setelah memikirkannya, sebuah cahaya muncul di benaknya. Bahkan jika Dewa Pedang dengan sengaja membidiknya dan membalasnya, dia tidak punya cara yang baik saat ini. Namun, tubuhnya harus tetap berada di dekat misteri kabut dan tidak bisa pergi. Bahkan jika Dewa Pedang adalah Dewa Puncak, dia juga seekor semut di mata mereka. Karena, dia dan empat kaisar dewa lainnya telah menguasai kekuatan Jalan Surgawi dan paling dekat dengan keberadaan Jalan Surgawi. Bahkan ketika Dewa Pedang terlahir kembali dan dikembalikan ke kondisi puncaknya, dia tidak memiliki perasaan terdesak dan khawatir. 3999 Belajar dari Guru Tianshi dan mengabdi sebagai Dewa Jendral Tianshu. Selain itu, dia menyebutkan seseorang. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu penguasa Tianshi bahwa avatarnya akan membawa lima Dewa ke kota. Pesan ini untuk mengingatkan penguasa Tianshi agar berhati-hati dan bersiap menghadapi pertempuran. Dalam perjalanan, inkarnasi Dewa Dunia Bawah mengeluarkan tablet batu giok untuk mengirim pesan kepada penguasa wilayah Singa dan bintang surga. Inkarnasi Kaisar Dewa Dunia Bawah mengendalikan kapal Dewa dan membawa lima Dewa ke jalan. Bagaimanapun, ada lebih dari satu Raja Dewa Puncak di bawah Komando Kaisar Dewa Bawah dan ada lebih dari 200 Dewa Superior. Di sekitar Misteri Kabut, masih terdapat pemandangan yang ramai dan riuh, tanpa dampak apapun. Setelah itu, beberapa Dewa mengikuti inkarnasi Kaisar Dewa Hantu, meninggalkan Misteri Kabut dan bergegas ke wilayah bintang Tianshi. Beberapa Raja Dewa yang tiba-tiba menyadari ini, segera sujud dan menerima perintah tersebut. Tentu saja, Kaisar mengirimkan inkarnasi untuk membawa Anda ke sana Dewa akhirat memandangnya dan berkata tanpa ekspresi, saya tidak bisa pergi. Ini adalah prioritas utama, bagaimana kita bisa mengabaikannya. Tetapi Kepala Raja Dewa Puncak tertegun sejenak, merendahkan suaranya dan bertanya, Yang Mulia, bisakah Anda pergi dari sini? Dia tidak menjelaskan terlalu banyak tentang para Dewa di bawah komandonya. Mereka hanya perlu melaksanakan perintah. Suara Kaisar Dewa Dunia Bawah sangat agung, mulai segera, ikuti Kaisar ke wilayah bintang Tianshi untuk menghadapi musuh. Kerumunan datang ke Kaisar Dewa Dunia Bawah. Setelah memberi hormat dengan hormat, mereka membuka mulut dan bertanya, Apa yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Ada lima pendatang, pemimpinnya adalah Raja Dewa Puncak, dan empat lainnya adalah kekuatan Raja Jewsiong. Dia mengumpat beberapa kata dengan suara rendah. Kaisar Dunia Bawah menyingkirkan Slip Diok itu dan memanggil beberapa jenderal. Kali ini, Kaisar tidak akan pernah membiarkan Anda sukses. Sudah waktunya kamu mati. Saya tidak menyangka bahwa Anda sekarang memasuki langit ekstrateritorial, dan Anda ingin menghancurkan rencana Kaisar. Saat Anda berada di Pulau Samsara, Anda melarikan diri ke Kerajaan Naga. Dewa Pedang, ini kamu pencuri sialan lagi. Setelah dia selesai membaca surat panggilan, wajahnya langsung menjadi hitam, dan cahaya dingin yang suram muncul di matanya. Dia mengambil pesan itu dengan tangannya yang bebas dan membaca isinya. Pria ini adalah Tuan Muda Klan Fathian. Dia adalah salah satu orang paling berbakat di dunia. Dia diselamatkan dari dunia bawa oleh Kaisar Dewa Yu Ming pada tahun-tahun itu dan diterima sebagai murid dekat. Namun, Ji Tian Sing tidak tertarik dengan hal ini, dan telah berlatih di pagoda untuk meningkatkan kekuatannya. Sepanjang perjalanan, banyak bintang terbengkalai dengan urat kaya mineral ditemukan di langit pemakaman. Saat ini, Pedang Penguburan telah meninggalkan wilayah bintang Tian Yang, menyeberangi sungai bintang yang luas, dan melaju ke wilayah bintang Tian Si. Namun, langit tidak ditakdirkan untuk damai, dan tentunya akan semakin kacau di masa depan. Bagaimana tanggapan pemilik domain baru, masih belum jelas. Namun, mereka bersatu dan diam-diam sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berhati lembut dan menunda waktu. Meskipun demikian, mereka tidak berani memberontak secara terbuka melawan penguasa domain baru dan kekuatan di bawah komandonya. Arus gelap bintang melonjak, dan hati pemberontak dari pemilik bintang dan orang-orang menjadi semakin ganas. Akan tetapi, dengan dukungan Tuhan Yang Mahasa, guru baru itu tidak mendengarkan keluh kesah para ahli nujum tersebut, melainkan hanya memaksa mereka. Untuk sesaat, banyak astrolog bersatu untuk memprotes majikan baru. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, hampir seribu dunia hancur, banyak bintang dan bintang bersumpah dengan marah, dan ratusan juta orang biasa bahkan mengeluh. Peraturannya sama seperti sebelumnya, dan setiap bintang harus menyerahkan sumber daya sebesar 40 triliun yuan. Oleh karena itu, Master Domain baru hanya bisa memberi perintah, agar ribuan bintang di dunia bisa memberi penghormatan lagi. Master Domain baru gagal menemukan penyebab kematian Master Domain sebelumnya, dan ia juga tidak dapat memulihkan upeti yang hilang. Situasi berangsur-angsur kembali stabil setelah pergantian pemimpin baru. Dua bulan kemudian, Mengetahui berita ini, Kaisar Dewa Hantu merasa sedikit terhibur. Adapun Tiansu, sekarang dia adalah Raja Dewa Tengah, dan kekuatannya berkembang pesat. Penguasa Kerajaan Tianshi berkata bahwa dia akan melakukan segala upaya untuk menjaga diri dari konspirasi Dewa Pedang. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Hantu menerima balasan dari penguasa Tianshi. Surat edaran ini menyebutkan Tianshu dan juga menanyakan tentang kekuatan dan kemajuan Tianshu. Setiap 10 tahun, Kaisar Dewa Bawah Tanah akan memanggilnya untuk menanyakan tentang Tianshu. Dewa Yuming mempunyai tugas penting dalam tubuhnya. Dia tidak bisa membawa Tianshu ke sisinya untuk mengajar, jadi dia meninggalkannya di wilayah Bintang Tianshi dan membiarkan gurunya mengolahnya dengan seluruh kekuatannya. Dan sekarang, Long Tian adalah gambarannya yang biasa. Ketika dia tiba di Kerajaan Naga, dia menjadi pemuda berkebangsaan Naga, dan dia tampak seperti sama Naga. Sama seperti Jitianshing, dia dulunya adalah pemuda Teran di alam Dewa. Tetapi kebanyakan orang kuat mempunyai penampilan yang biasa. Di sini saya ingin mengatakan satu hal. Banyak dewa yang bisa mengubah penampilannya sesuka hati dengan menggunakan kekuatan sihir dan sihir. Tetapi dia masih dapat mengetahui bahwa itu adalah penampakan yang biasa digunakan oleh Dewa Neraka. Meskipun patung dewa yang diukir dari orang dewasa tertinggi, wajahnya agak kabur. Jitianshing juga melihat patung, Tuhan Yang Mahasa, beberapa kali ketika dia bertanya tentang Bintang itu. Tidak peduli ras apapun, makhluk hidup, harus percaya pada orang dewasa yang tertinggi, dapat memperoleh perlindungan. Selain itu, di setiap Bintang, di setiap Benua, dan di setiap kota Kerajaan Tuhan, terdapat Dewa-Dewa Tuhan dan Tuhan Yang Mahasa. Mereka terus-menerus mengumpulkan sumber daya budidaya dan menyerahkannya kepada penguasa Bintang, dan kemudian kepada penguasa Alam Semesta. Semua Bintang berada di bawah kendali Master Domain, dan miliaran triliun makhluk adalah budak dari Master Domain dan Tuhan Yang Mahasa. Tentu saja, situasi di kawasan Bintang ini sangat mirip dengan di Tianyang. Penguasa Domain Tianxi adalah Raja Sembilan Alam yang kuat. Di bawah komandonya, ada puluhan juta jenderal hebat yang dengan tegas mengendalikan seluruh wilayah Bintang. Bintang itu berada di tengah bidang Bintang, terus bergerak maju, melintasi selusin Bintang untuk tiba. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Master Domain wilayah Bintang Tianxi tinggal di Bintang Tianxi yang makmur dan Gua Senhui yang terkenal. Dia tinggal di Bintang selama 10 hari dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan berita dari beberapa Dewa yang kuat. Jadi dia menemui Bintang itu dan menanyakan kabar. Ada Bintang besar di depan kita. Ada penghalang ruang angkasa dan cahaya ilahi. Itu pasti dunia yang dihuni oleh makhluk hidup. Ji Tianxing juga mengakhiri latihannya di pengasingan dan muncul dalam kehampaan. Jika dia ingin menjadi Dewa tertinggi, dia harus mendapat kesempatan atau melewati bahaya dan kesengsaraan. Tiga bulan kemudian, pedang itu terkubur di tengah wilayah Bintang Tianxi. Ji Tianxing memahami bahwa akan sulit untuk menembus belenggu dengan menutup pintu secara membabi buta dan berlatih keras. Namun, setelah dua bulan dalam perjalanan untuk menguburkan Tianjian, ia telah ditutup selama delapan tahun, namun tidak ada tanda-tanda terobosan. Tetapi proyeksi tubuhnya bisa bergerak kemana-mana. Saya harap Anda tidak bertemu dengannya saat Anda pergi ke Bintang Singa kali ini. Meskipun demikian, tubuh Dewa Dunia Bawah berada jauh di dalam kehampaan. Dewa kegelapan mungkin mengetahui bahwa kelahiran kembali Anda terungkap. Dalam perjalanan, hari pemakaman mengingat apa yang terjadi saat itu dan mengingatkannya, ketika kamu berada di alam Dewa, kamu pergi ke Kerajaan Naga melalui dua saluran batas Pulau Samsara. Empat ribu Lima hari kemudian, dia melintasi dua benua dan menemukan Song Tian di laut dalam. Kemudian dia langsung menuju Song Tian. Setelah mendapatkan jawabannya, dia membuat Raja Alien itu koma, dan tidak bisa bangun sampai sebulan kemudian. Pertanyaan ini relatif sederhana. Dia dengan santai menemukan Raja Dewa Asing dan menanyakannya dengan beberapa trik. Hanya butuh dua hari baginya untuk mendarat di benua terdekat untuk mencari tahu keberadaan Song Tian. Setelah Ji Tianxing memasuki Tianxi, dia menemukan ada lebih dari sepuluh benua di bintang tersebut. Sebelum dia datang, dia menanyakan hal itu. Penguasa Kerajaan Tianxi tinggal di Gua Senhui di tengah surga. Dia menatap bintang itu sejenak, lalu melintasi penghalang ruang angkasa dan memasuki bintang itu. Ji Tianxing mengakhiri pengasingannya dan muncul dalam kehampaan. Seluruh bintang sangat damai dan tenteram, tidak ada rasa krisis. Ada keheningan di sekitar bintang-bintang, dan tidak ada dewa atau armada yang terlihat. Bintang-bintang besar, diselimuti cahaya kemasan, dilindungi oleh penghalang ruang angkasa yang tebal. Tidak diragukan lagi bahwa bintang tersebut juga merupakan bintang setingkat tiangang, dengan diameter 4 miliar li. Pada hari ke-11, pedang penguburan berhasil sampai di bintang Tianxi. Mengubur pedang langit di jalan kosong, Ji Tianxing berlatih di pintu tertutup pagoda. Sepuluh hari berikutnya, jalanan mulus dan lancar, tanpa tanjakan dan turunan. Karena Ji Tianxing yakin, dia tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Selama aku tidak bertemu dengannya, hidupku tidak akan dalam bahaya. Setelah sejauh ini, seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki proyeksi terpisahnya. Tetapi dia tidak bisa pergi. Paling-paling, hanya ada proyeksi terpisah untuk mencegat saya. Tentu saja, meskipun Dewa Alam Bawah Tanah tidak dapat meramalkan, anggaplah saya memasuki bintang singa. Tetapi mereka hanya tahu bahwa saya akan pergi ke Kerajaan Naga. Mereka seharusnya tidak pernah mengira bahwa saya akan tumbuh begitu cepat, dan mereka tidak akan menyangka bahwa saya akan memasuki langit berbintang ekstrateritorial dan akan tiba di bintang singa. Namun, Ji Tianxing tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia menghibur surga pemakaman dan berkata, Dewa Kegelapan tidak hanya mengetahui bahwa aku terlahir kembali, dia juga akan memberitahu empat dewa lainnya. Dalam kesadaran Ji Tianxing dan penguburan surga, Kaisar Dewa Hantu jelas merupakan musuh yang paling berbahaya. Jika tidak, mereka akan mati di batas bawah. Untungnya, dia, Yu Nyao, dan yang lainnya cukup beruntung bisa bertahan hidup. Pada saat itu, Ji Tianxing dan klan Fantian bertarung satu sama lain dan menghancurkan bintang tersebut. Mereka dihadang oleh Kaisar Dunia Bawah. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, sebaiknya berhati-hati. Kekuatan pertahanan pintu masuk Dong Tian begitu kuat sehingga mampu mengejar pintu masuk Gua Kaisar Naga. Hal ini membuat Ji Tianxing harus ragu apakah penguasa Tianxi menyadarinya. Sesuatu. Dua master bidang bintang yang pernah dihubungi Ji Tianxing sebelumnya tidak begitu elegan. Itukah yang biasa mereka lakukan? Ataukah mereka mencium krisis dan menambah keamanan? Melihat penjagaan pintu masuk Gua sangat ketat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir, apakah kekuatan pertahanan Gua Senhui terlalu kuat? Ji Tianxing tetap tidak terlihat, bersembunyi di langit sejenak. Empat penjaga utama semuanya kuat di kerajaan Tuhan, termasuk dua dewa yang lebih rendah dan dua dewa yang lebih tinggi. Sebanyak 200 penjaga, bersenjatakan pedang dan baju besi, ditempatkan di sini. Di sekitar altar, ada hampir 100 penjaga alam dewa dan pangeran. Di bawah setiap pilar batu di sekitar alun-alun, ada juga beberapa dewa yang berdiri. Gerbang yang dibentuk oleh cahaya putih adalah pintu masuk Gua Senhui. Di tengah alun-alun terdapat sebuah altar yang bersinar terang membentuk gerbang cahaya putih di udara. Di sekeliling alun-alun berdiri sebuah lingkaran pilar batu, dihubungkan dengan pola susunan di dasar alun-alun, membentuk barisan pertahanan yang sangat besar. Puncak gunung yang mengjulang tinggi itu dibuka menjadi sebuah platform dengan radius 30 li. Tanahnya dilapisi dengan batu biru membentuk persegi. Pintu masuk ini, dikelilingi oleh pegunungan yang luas, terletak di puncak gunung Kiansang. Setelah terbang di atas daratan selama sehari, Ji Tianxing sampai di tengah benua dan tiba di pintu masuk Gua Senhui. Namun, sungguh mengejutkan bahwa ada begitu banyak dewa di suatu benua, dan Ji Tianxing juga terkejut. Meskipun mereka adalah raja dewa berikutnya, hanya sedikit raja dewa tingkat menengah. Setiap kerajaan memiliki orang kuat di kerajaan Allah. Ada hampir 100 dewa di seluruh benua. Ada jutaan makhluk asing yang hidup di setiap kota, di antaranya terdapat banyak dewa dan penguasa. Kota-kota tersebut memiliki sejarah kuno, namun tidak bobrok dan tetap makmur. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak dewa dan kota yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Ji Tianxing datang ke benua ini, dia menyembunyikan keberadaan dan nafasnya, dan diam-diam terbang ke tengah benua. Daratannya dikelilingi oleh lautan luas, tidak berbatasan dengan benua lain. Tetapi terletak di tengah-tengah singa, adalah tempat paling kuat, mengumpulkan raja paling kuat dari seluruh bintang. Namun di luar angkasa, gua ini memang merupakan harta karun budidaya. Meskipun demikian, masih ada beberapa celah dibandingkan dengan gua di kerajaan Naga. Dibandingkan dengan dunia luar, gua ini lebih kuat, dengan pegunungan yang indah dan pemandangan yang menyenangkan. Secercah cahaya putih, Ji Tianxing juga bersama orang ini, menuju Shen Hui Dong Tian. Sua. Sesaat kemudian, raja mendapat izin untuk melepaskannya dan terbang menuju pintu cahaya putih di udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tianxing, inkarnasi debu, diam-diam melekat pada orang ini. Tetapi penjaga yang menjaga pintu masuk secara rutin memeriksa tanda identitasnya dan mempertanyakan asal-usul dan niatnya. Dia terlihat cemas, seperti hendak melaporkan sesuatu. Pada sore hari ke-8, seorang penguasa kerajaan Tuhan datang dari kejauhan dan mendarat di alun-alun. Caranya masih sama seperti dulu, ia menjelma sebagai debu ritual, diam-diam menempel di tubuh orang kuat. Oleh karena itu, dia berencana menyelam ke gua Shen Hui untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan cara ini, wajar jika kekuatan pertahanan pintu masuk gua Shen Hui kuat. Ji Tianxing perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya dan berpikir, ada ratusan dewa yang kuat di daratan saja. Bintang Tianxing ini sangat makmur, dan ada banyak yang kuat. Secara keseluruhan, semuanya tampak normal. Mereka seharusnya menjadi penguasa suatu kerajaan ilahi dan memasuki gua Shen Hui untuk menangani urusan. Selain itu, ada dua orang berkuasa di kerajaan Allah. Ji Tianxing dapat melihat bahwa dewa-dewa tersebut seharusnya menjadi pembawa pesan, yang bertanggung jawab menyampaikan perintah dan pesan. Dalam tujuh hari terakhir, kadang-kadang beberapa ahli dari kerajaan ilahi keluar masuk, terlihat tergesa-gesa dan serius. Ji Tianxing mengamati selama tujuh hari, jumlah penjaga di Alun-Alun tidak berubah, bahkan lokasinya. Waktu terus berjalan, satu hari, dua hari, tiga hari jika penguasa Tianxi benar-benar menyadari sesuatu, pasti ada kekurangannya. Dia tidak terburu-buru menyelam ke gua Shen Hui. Dia punya waktu dan kesabaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.